Memang teman yang baik selalu ada di saat kita dalam kesusahan, mungkin di saat ketakutan di dalam rumah hantu. Seorang wanita mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada grup teman prianya karena menyelamatkannya dari sosok mengerikan chainsaw killer di sebuah rumah hantu di barat laut China. Adegan ini tertangkap dalam video inframerah yang dibagikan melalui Weibo. Diketahui dari Next Shark, kejadian ini terekam dalam sebuah CCTV di sebuah rumah hantu di Provinsi Shangxi pada Oktober lalu. Namun video ini memang baru viral beberapa minggu belakangan. Diketahui dari Sina News, sekelompok grup yang terdiri dari 4 orang pria dan seorang wanita masuk ke dalam rumah hantu dengan latar belakang rumah sakit. Tiba-tiba muncul karakter mengerikan yang membawa chainsaw dan mengejar 5 sekawan itu. Para pemain yang mengenakan kostum tiama bergaris-garis langsung kabur mendengar suara mesin. Termasuk gadis yang ada di grup itu terjatuh dan tidak bisa bergerak saking takutnya. Salah satu teman prianya yang juga takut kemudian menyeret teman perempuannya yang jatuh di lantai. Dia pun menyeret gadis itu bersama mereka sampai akhir. Nonton saja video fullnya. Film interview dengan South China Morning Post, salah satu anggota grup itu bercerita bahwa ketika mereka ada di dalam rumah hantu itu, mereka tidak hanya merasa takut, tapi mereka juga merasa ngeri. Jalannya sangat sempit, ia cukup kecil dan jatuh, ujar salah satu peserta tentang teman wanitanya itu. Ia menambahkan, ketika ia jatuh, salah satu dari kami mengatakan ia akan memegang tangannya, jadi dia tidak melepaskannya. Banyak netizen yang menganggap bahwa rumah hantu ini merupakan sebuah tes untuk menguji persahabatan, dan tampaknya mereka lolos ujian tersebut. Terima kasih telah menonton!